Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Dan terima kasih untuk subscriber setia Penonton setia Yang sudah menonton dari dulu Yang terus menyaksikan Baik itu pembuatan pupuk Baik itu penanaman Pemupukan dan lain-lain Nah untuk hari ini Armin akan share kembali ke teman-teman semua Cara membuat pupuk tinggi kalium Dan juga Ada unsur mikronnya ya teman-teman Nah selain tinggi kalium Disini akan dilengkapi dengan Unsur mikro dan juga mikroba Tentunya ya teman-teman Baik itu mikroba lokal Ataupun mikroba yang dari hutan ya teman-teman Dan juga dilengkapi dengan Nutrisi-nutrisi yang ada pada Pupuk organik yang sudah jadi Atau yang disebut dengan starter Tapi untuk dekomposer Kali ini Armin tidak Menggunakan dekomposer pabrikan ya teman-teman Bahkan kadang-kadang setiap pembuatan pupuk organik Hanya mengandalkan pupuk buatan sendiri Atau starter dari Buatan sendiri teman-teman Nah teman-teman semua Untuk pupuk dari Memanadaje channel Pada media tanam Terlihat ya teman-teman Ini adalah media tanam Tanaman timun teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ya Untuk akarnya Seperti ini ya Di antara akar ini Ada seperti Kapas ya Nah ini sangat bagus sekali Ini adalah salah satu ciri-ciri Dari tanaman yang subur teman-teman Nah Kenapa kita harus membuat pupuk organik Nah itulah tujuannya Kita membuat pupuk organik Teman-teman Pupuk organik itu bertujuan untuk Menyuburkan tanah teman-teman Nah seperti yang teman-teman lihat ya Di sini ada akar-akar timun Yang mencari nutrisi teman-teman Dan itu tentunya dibantu oleh Mikroba ya Baik itu dari jamur Ataupun dari bakteri teman-teman Nah bahkan nanti Pembuatan pupuk organik cair Ala Maman Adajacenal ini Hanya menggunakan Akar-akar teman-teman ya Decomposternya kebanyakan Dari akar-akar Karena akar-akar ini Inilah yang Menyebabkan Tanah subur ya teman-teman Sumbernya itu dari akar-akar Nah nantinya Akar tanaman kita akan seperti ini teman-teman Nah makanya admin tunjukkan Ke teman-teman semua Media tanam Dan tanamannya Dan juga Akar-akar tanamannya ya Jadi supaya jelas Inilah testimoninya gitu ya Inilah aplikasinya Karena teman-teman semua ya Sehebat apapun pupuk kita Kalau Media tanam kita kurang bagus Tentu tidak Sinkron ya teman-teman Karena pupuk organik itu Harus dikocorkan pada Media tanam yang bagus Minimal Media tanam teman-teman semua Menggunakan mulsa ya Syukur-syukur sih Pakai mulsa organik Dan itu Adalah tempat Mikroba Yang nyaman teman-teman ya Kalau kita menggunakan Mulsa organik Tapi Menggunakan mulsa plastik Juga tidak apa-apa ya Nah Untuk Pembuatannya Kali ini admin akan Banyak sekali ya Akan ditambahkan dengan Baik itu protein Karbohidrat Ya teman-teman Jadi nanti Kalau misalkan teman-teman Mau mengikuti cara ini Nanti teman-teman Sudah Menghasilkan pupuk organik Dan pupuk hayati Teman-teman Bahkan Pupuk ini nanti Akan Menjadi Setater Kalau teman-teman Membuat pupuk berikutnya Ya Sekarang kita Langsung ke Pembuatannya teman-teman Nah Untuk pembuatan kali ini Admin menggunakan 20 liter air Kurang lebih ya Dan juga Ini Bahan dasarnya Yaitu dari abu Sabut kelapa Teman-teman Ini tinggi kalium Bahkan lebih tinggi dari Sabut kelapa ya Untuk abunya ini 20% Sedangkan sabut kelapa itu 10% ya teman-teman Nah Untuk Selanjutnya Yaitu cangkang telur Dan ini ya teman-teman Ini Sumber proteinnya Dari bekicot ya teman-teman Yang sudah dicampur dengan Air jakabat Lalu dijemur Nah untuk selanjutnya Ini adalah air kelapa Nah air kelapa ini Sangat bagus sekali Teman-teman ya Kalau Misalkan tidak ada air kelapa Bisa diganti dengan air hujan Dan Beberapa Stater Dari akar lembut teki Ini ya Akar serai Juga ya Akar putri malu Teman-teman ya Lalu Banyak Yang Terpenting Ini ya teman-teman ya Ini Belanjaan-belanjaan Tadi dari warung ya teman-teman Ini berjumlah 15.000 rupiah Di antaranya ini Tempe ya Ini tempe pengganti ragi Dan juga dari Kedelai ya teman-teman Dan untuk sun ini Pengganti dari Kacang hijau ya teman-teman Dan juga susu ya Kalau misalkan teman-teman Punya dana lebih Bisa menggunakan susu yang mahal Teman-teman ya Nah ini Untuk dekomposirnya Kita menggunakan yakul ya teman-teman Dan juga ini Kecap ya teman-teman Kecap ini juga sama ya Mengganti dari Kedelai dan juga Sebagai asam amino ya teman-teman Nah untuk selanjutnya Untuk stater Kita menggunakan ini Pupuk organik buatan sendiri Skor organik Dan juga Rumen kambing Rumen kambing ini bagus ya teman-teman Untuk Menghilangkan jad tanin teman-teman Soalnya takutnya pada Abu ini ada taninnya Maka kita netrakan dengan ini ya teman-teman Dengan rumen Dan ini Live mall atau Tanah hutan ya teman-teman Kita juga akan tambahkan pada Pembuatan pupuk kali ini Dan juga ini ya teman-teman Ini dari akar-akaran yang Seperti ini Namanya admin gak tahu ya Tapi daunnya seperti ini Ini adalah akarnya Dan juga Kayu lapuk teman-teman Nah untuk selanjutnya Staternya ini Buatan sendiri juga ya Ini jamur jakaba ya teman-teman Ini bagus sekali Untuk stater ya Nah Untuk selanjutnya Kita siapkan wadah ya teman-teman Kita iris gula ya Gula ini Bagus sekali ya Untuk Pengaktif mikroba ya Dan juga Sebagai energi mikroba ya teman-teman Nah untuk selanjutnya Kita siapkan ini Air kelapa ya teman-teman Sedikit saja dulu ya Satu gayung saja cukup ya Untuk Mengaduk gula arennya ya teman-teman Tapi kalau misalkan teman-teman Gak ada gula aren Bisa kok diganti dengan Molase ya Nah Selanjutnya Garam ya Satu sendok saja Untuk Pupuk kali ini Dan juga ini Micin Micin satu sendok saja Cukup ya teman-teman Gak usah terlalu banyak Dan untuk selanjutnya Ini Pengganti Kacang hijau Dan juga Ada susu juga disini ya Karena ini adalah Sun untuk anak ya teman-teman Dan ini Kecap bango teman-teman ya Nah untuk selanjutnya Setelah Kecap bango Kita masukkan teman-teman Lalu kita masukkan Ini yakul ya Yakul ini sebagai starter Karena di dalamnya Ada bakteri asam laktat Dan ini Bagus sekali untuk Membuat pupuk Baik itu pupuk organik cair Ataupun pupuk padat Dan selanjutnya Ini adalah Milku ya teman-teman Ini adalah Susu cair ya teman-teman Tapi murah ya Yang murahnya Kalau misalkan teman-teman Ada dana lebih Bisa menggunakan susu yang mahal Nah untuk selanjutnya Kenapa admin menggunakan tempe Karena tempe ini ada ragi ya teman-teman Di dalam tempe ini Selain ragi juga ada Kacang kedelai Nah untuk selanjutnya ini ya Tanah hutannya Kita masukkan teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman Gak ada tanah hutan Gak apa-apa ya Bisa menggunakan tanah Di sekitar perakaran Pohon bambu Juga bisa ya teman-teman Nah untuk selanjutnya Ini jakaba Jakabanya kita kasih sedikit saja Sekitar satu genggam saja teman-teman Untuk jakabanya teman-teman ya Ini bagus sekali untuk melengkapi nutrisi kita Nanti ya teman-teman Sebagai stater juga ya Nah ini Untuk rumen kambingnya Kita masukkan Sekitar satu liter setengah ya teman-teman Untuk rumen kambingnya Kita masukkan ke sini Sebagai stater ya Untuk pembuatan pupuk kali ini Dan untuk selanjutnya Kita masukkan ini Ini bisa disebut juga PSB ya teman-teman Karena terbuat dari Keong ya teman-teman Atau bekicot Nah ini masih ada ya Untuk kulitnya Nah selanjutnya Untuk memenuhi kalsium teman-teman ya Kita masukkan cangkang telur ya Cangkang telur ini bagus Untuk menambah unsur kalsium Pada pupuk kita nanti Nah untuk selanjutnya Ini akar dan kayu lapuk teman-teman ya Ada jamur-jamur warna putih Pada kayu lapuk ini Ini bagus sekali Untuk dibuat stater ya teman-teman Untuk kayunya kita masukkan Kedalam ember saja Seperti ini ya teman-teman Ada warna putih Seperti ini pada Tanah dan Ini kayu lapuk ini Dan juga ada juga Akar-akar ya Yang berada di Kayu lapuk ini Kita aduk ya teman-teman Untuk Kesemuanya Kita aduk Nah untuk rumput kin Kita masukkan saja Kesana ya Kita masukkan saja Kedalam ember putih ini Dan juga Ini ya Akar serai dan Serai-nya semuanya Akar putri malu Dan putri malu Di daunnya semua ya Kita masukkan Akar batang dan daun Dan kita masukkan Untuk racikan tadi Setelah diaduk Kita masukkan semuanya Kedalam ember yang besar ini Nah Ini tidak wajib ya teman-teman Kalau misalkan ada Teman-teman bisa masukkan ya Yang penting sih Sebetulnya cuma air kelapa saja ya Kalau misalkan Tidak ada air kelapa pun Bisa diganti dengan Air hujan ya teman-teman Atau air kolam Nah untuk selanjutnya ini Untuk menambah kalium ya teman-teman Pada kulit pisang ini Kaliumnya 40% ya teman-teman Ini lebih besar Daripada sabut kelapa Dan lebih besar juga Dari abu kelapa ya Untuk ini kulit pisang ini 40% ya Tinggi kalium ya teman-teman Kita gunakan yang Matang saja ya teman-teman Untuk selanjutnya Kita masukkan Ini ya teman-teman Abu sabut kelapa ya Abu sabut kelapa ini juga bagus ya Selain unsur kalium Juga ada unsur mikronnya ya Teman-teman Pada abu sabut kelapa ini Nah untuk selanjutnya Kita tambahkan Air kelapa ya teman-teman Secukupnya Jangan sampai penuh ya Sekitar 20% Kita sisakan Kita aduk ya teman-teman Lalu untuk selanjutnya Kita masukkan starter ini Starter ini adalah Bio skor atau skor organik Ini bagus sekali untuk Pembuahan ya teman-teman Untuk skor organik ini Dan kalau misalkan tidak punya Juga tidak masalah ya teman-teman Ini hanya pelengkap saja Nah untuk selanjutnya Ini adalah asam amino ya teman-teman Asam amino ini Kita gunakan 400 ml Sekali lagi Untuk asam amino Dan juga skor organik Tidak wajib ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman Tidak punya ini semua Teman-teman bisa ganti dengan EM4 atau EM21 Jadi sebetulnya Cuma bahan organik Lalu dicampur dengan EM4 atau Dengan EM21 Dan ditambahkan dengan gula merah Itu juga cukup sebetulnya ya teman-teman Nah karena admin pengennya lengkap Jadi admin masukkan ke sini Untuk bahan-bahan organik Dari tanah hutan dan juga Tanah lokal Untuk memperkaya mikroba Nah selanjutnya kita tutup dengan plastik Lalu untuk menghindari sinar matahari Kita tutup dengan karung Atau dengan bahan lain ya teman-teman Fermentasi selama 21 hari Atau 1 bulan Dan untuk dosisnya teman-teman Kalau untuk spray gunakan yang kecil dulu ya teman-teman Misalkan 100 ml dulu ya teman-teman Untuk di spray Nah kalau untuk dikocor Teman-teman bisa gunakan 200 ml Atau lebih ya teman-teman Untuk 10 liter air Oke teman-teman terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!